Pemirsa Hari Raya Idul Adha sudah semakin dekat, namun pembeli hewan kurban masih nampak sepi. Akibatnya omset penjualan para pedagang merosot tajam hingga 75 persen. Mendekati Hari Raya Idul Adha, Pasar Kambing Tana Abang Jakarta mulai dipadati para penjual hewan kurban musiman. Sayangnya ramainya pedagang hewan kurban musiman justru tidak sebanding dengan ramainya volume pembeli. Meski kawasan Pasar Kambing Tana Abang dikenal sebagai sentra penjualan hewan kurban dengan harga yang cukup miring, nyatanya pasar tersebut masih terlihat sepi dari konsumen. Aturan satu, jadi seberapat. Kalau setengah semakin mending. Masih merapatnya kan berarti kurang 75 persen. Iya, 75 persen. Selama PPKM darurat ini memang pasaran lagi sepi, ya. Memang ada perubahan. Ya mudah-mudahan aja cepat berlalu nih. PPKM ini, corona juga cepat berlalu kan gitu loh. Biar pedagang kami ini, saudara-saudara kami yang pedagang hewan kurban ini, biar dapat rejeki pada tahun ini. Itu aja harapan kami. Kalau dihitung persentasenya mungkin ya lebih dari 50 persen kok. Jauh nih. Jika kondisi seperti ini terus terjadi hingga mendekati Hari Raya Idul Adha, maka bukan tidak mungkin akan banyak pedagang yang merugi. Para pedagang berharap adanya kelonggaran bagi masyarakat untuk beraktivitas di masa PPKM darurat agar lapak hewan kurban mereka diserbu pembeli. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan.